Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Cintai Lucy Oke teman-teman, kali ini aku bakal bikin video Sebenernya ini bukan agak, gimana ya, agak video sedikit curcol ya Jadi waktu itu aku tuh beli sepatu buat nikahan adeku Nah karena aku tuh pulang dari sini tuh pake sendal biasa gitu Jadi biar agak penampilannya agak bener gitu kan Aku tuh beli sepatu, apa nih namanya, sepatu sendal di toko terdekat Dan adenya ini yaudah ya asal beli aja Tapi cuman aku baru pake sekali ya teman-teman tuh Jadi tuh perangkatnya bahannya begini nih Jadi ya teman-teman, apa sih sepatu sendalnya itu Pake begini, bahan perkat beginian Tuh, yang nempel disini nih loh Pasang disini Begini Jadi tuh aku baru pake sekali Terus aku pake lagi kan disini, aku bawa pulang kesini Tapi tuh kayak udah gak erat gitu perkatnya Jadi waktu dipake jalan tuh copot-copot terus sepatunya Bukan sepatunya sih, ininya sih Jadi aku agak malas gitu ya Make terus aku mau buang sayang gitu Karena baru aku pake sekali Jadi aku tuh punya ide Ini sebenernya idenya agak konyol ya Tapi ya bodo amat lah Aku tuh pasang beginian nih loh Jadi kancing Ini kalian tau gak teman-teman Ini tuh buat kancing celana Buat celana kan ini Pengait celana Tapi aku beginiin Tuh Bisa kan kepasang Jadi Aku tuh kemarin beli ini di abang-abang lewat Seribuan Murah banget ya Tau tuh ada kepikir aja Atau kepikiran aja idenya begini Terus aku udah jahit satu nih Dan dipake agak enak sih Walaupun agak konyol ya Ini aku baru pake Nyobat tadi di rumah tau Besok kalo pergi keluar malu apa enggak Aduh konyol jadi ya teman-teman Itu sedikit curso-nya Jadi aku mau terusin Tampelin yang satu Ini udah ada Tuh Iya teman-teman Kemarin aku beli tiga yang beginian Di abang-abang seribuan Jadi aku udah Benderin yang satu Sendal sepatu Bah Sepatu sendalnya yang satu Dan mau benderin yang satu lagi Ayo teman-teman Nah yuk kita Aku bakal jahit yang ininya dulu Apa sih istilahnya jahit apa bukan lah Bodo amat Aduh Lagi kita ambil Siapin benang ya Sama jarum Dan aku tuh mau Jahitnya tuh pake Ini loh Apa benang Buat jahit Baju gitu Jadi bukan Apa namanya Bukan kayak benang buat Soul sepat di tukang Abang-abang Soul sepatu gitu Tuh Payet banget kan aku Ya ampun Tapi bodoh amat lah Orang aku baru pake sekali Itu kan ya sayang Mau dibuang sayang Mau dipake Didemen aja Menuh-menuhin rak Cek ilah Menuh-menuhin rak Padahal raknya Tiga petak Sedikit Jadi buat Temen-temen Biji mana sih Susah ya Emang susah Keras Keras di belakang Ini jahitin Dimasukin Nah Tuh Kita tarik Wih panjang Cukupin Biji mana Berundet Guys Nanti Gampang dipotong Jadi buat Temen-temen Semua Yang punya Ide lain ya Mungkin yang Lebih baik Dari ini Atau yang punya Pengalaman Mungkin Bisa komen Di bawah Kasih tau aku Sharing-sharing Gitu Ide yang Lebih baik Nah ini Jadi Aku udah Jahit Mana sih Nggak kelihatan Wih Nah Dah Dari sisi Ini Tuh Jadi Jahitnya Aku tuh Modennya Begini Pertama Begini Keluarkan Keluarkan Terus Dimasukin Lagi Loh Tuh Pasti Semua Temen-temen Pada bisa Apalagi Tukan yang Cewek Gampang Sebenernya Sebenernya Kita jahit Buat Di celana Aja Dah Tinggal kita Iket Nah temen-temen Tuh Begini Sama kan Kayak Kita jahit di celana Aja Modelnya Baliknya Jelit Jelit banget Ya ampun Ya Tuhan Duh Amat Yang penting Bisa dipakai lagi Dan Tau ya Makenya Malu Atau Nggak Besok Nih Nanti Jadinya Begini Jadi Kita pasang Yang Mana Satunya Tadah Itu tinggal Pasangnya Satunya Di atas Tetel Coy Tapi Sebelum Dipasang Nih Tutorial Dari aku Cara Memastikan Biar pas Biar ini Sama ini Itu dikaitin Pas Dan Ini tuh Benuknya Nggak jelek Jadi Tetap Begini Ada Aduh Copet Ada Garisnya Begini Titik Jadi Pertama-tama Kita Masukin Dicoba Dulu Nah Terus Ini ya Pangit Yang satunya Kita masukin Disini Monyong Masukin Disini Tuh Nggak masuk Terus kita Tembelin Eh tembelin Apa nih Namanya Pokoknya Kita Ingin Begini Terus kita Lepas Tapi kita Ngelepasnya Tuh Apa Tangan kita Tetap Pegang Ininya Tuh Pengit Yang satunya Dipasin Begini Jangan Dilepas Ininya Maksudnya Kakinya Sudah Dilepas Terus Kita jahit Tujuannya Apa Federnya Apa Jadi Biar Pas Ketika kita Kaitin Pengit Yang satu Sama Yang lainnya Nah Pertama Kita Masukin Jarumnya Jahitnya Dari Dalam Biar Iketan Yang tadi Tuh Nggak kelihatan Dari luar Jadi Dari luar Tetap Kelihatan Cantik Tuh Eh sorry Guys Salah Harusnya Kita Nggak gitu Ya Harusnya Dikini Oh Betul Tadi Masukin Terus Balikin Lagi Terus Ketika Kita Balikin Kesana Ini Ini Jangan Balik Lagi Ke lubang Yang Di Dalam Tapi Di Luar Biar Pengit Ngelepas Jadi Ini Dibalikin Lagi Jadi Waktu Balik Ini Dibalikin Lagi Di Titik Semula Biar Benang Di Luarnya Itu Nggak Kelihatan Patin Semarabut Jadi Jangan Dititik Tapi Jangan Dititik Yang Sama Nanti Malah Ininya Balik Lagi Lepas Tuh Begini Aja Terus Sampai Secukupnya Yang penting Jangan Pakai Eh Jangan Pakai Yang penting Jangan Sampai Lebaran Kelamaan Nah Terus Kita Ke Sisi Yang Lainya Ke Lubang Yang Lainya Nih Disini Tuh Lihat Ya Dijait Teng Ini Kayaknya Benar Nggak Sih Monyang Ya Ketusu Guys Sudah Selesai Dikut Nget Jadi Teman Teman Cara Aku Tung Ikat Kalau Abis Jahit Beginian Entah Itu Celana Baju Atau Apapun Cara Nget Biar Gampang Itu Kan Kita Tadi Udah Ya Diputerin Taninya Terus Dini Terus Dipegang Sininya Terus Baru Ditarik Tuh Jadi Kan Nget Nget Disini Ke atas Atas Jadi Waktu Kita Lagi Sekali Lagi Nih Begini Dipegang Diputerkan Ngikat Nah Terus Dika Ditahan Disini Tuh Kelihatan Kan Ditahan Pake Jempol Baru Dia Ditarik Kayak Ini Semua Orang Ini Juga Tali Jadi Itu Biar Nggak Ngikut Ngo Disini Disini Terus Dari Waktu Dipotong Talinya Pagak Panjangan Ini Mana Tadi Ya Kater Ada Guys Gitu Ya Sudah Dipotong Potong Kuenya Potong Kuenya Potong Kuenya Sekarang Juga Bukan Talinya Tadah Yeay Selesai Oke Nih Jadi Teman-teman Sudah Selesai Ini Tadi Jaitan Aku Yang Pertama Terus Tadi Ini Yang Terakhir Yang Kedua Tadah Bisa Dong Bisa Kan Jadi Kayak gitu Tips Dari Aku Sekian Ya Mungkin Apa Sini Namanya Ya Yang Agak Oh Itu Kali Ya High High Left Apa Sih Kita Tadi 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 Ini Kayak Kelihatan Rangganya Begitu Ada Jaraknya Jadi Buat Please Teman-teman Semua Yang Punya Ide Lain Lebih Baik Dari Kreatif Boleh Komentar Di Bawah Jadi Biar Aku Benerin Lagi Sih Ini Sudah Gitu Aja Teman-teman Video Kali Ini Thank you Banget Yang Udah Nonton Semoga Tips Ini Bermanfaat Ya Buat Kalian Semua Meskipun Agak Sedikit Ngejelas Ya Tapi Bodo Amat Ya Bodo Amat Buat Aku Ya Maksudnya Jadi Teman-teman Makasih Banget Yang Udah Nonton Jangan Lupa Kalau Suka Ya Sama Tips Ini Like Video Ini Dan Subscribe Bagi Yang Belum Thank you Banget Karena Aku Udah Seribu Subscriber Udah Memenuhi Persyaratan Buat Youtube Jadi Thank you Banget Buat Teman-teman Semua Yang Udah Subscribe Channel Cinta Ilusi Ini Dan Thank you See you Later Bye Bye Bye